Jadi aku bakal jelasin lagi panjang lebar Hal yang aku lakukan ketika bangun tidur Pada seberaktivitas sehari-hari Dan ketika mau tidur malam lagi Agar kalian bisa contoh di rumah Biar cepat sembuh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel aku Adepadain Bunda Gimana kabarnya Semoga semuanya sehat selalu ya Teman-teman yang nanyain TikTok aku di NolaWOD21 Sedangkan untuk Instagram aku Di NolaDarhum Jadi kalian juga bisa follow Aku juga sering live ya Di TikTok aku Dan buat kalian yang baru bergabung di channel Youtube aku Selamat datang Selamat bergabung di channel Youtube aku Jangan lupa di subscribe, like, komen, share Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian mengetahui video-video terbaru aku Nah teman-teman Disini aku bakal share lagi jam makan aku Atau jadwal makan pada saat berjuang melawan asam lambung GERD anxiety Karena kita itu kambuh-kambuhan ya Jadi yang bagus ya Atau pola makan tujuang asam lambung GERD anxiety itu Sebenarnya cocok-cocokan Tapi bagi aku nih Gak jauh beda sih sama yang lain ya Karena kita itu kondisinya sama Sama-sama asam lambung GERD Dan juga anxiety Jadi kita harus banget ya Wajib menerapkan pola hidup sehat Kalau bisa jadwal-jadwalnya dibuat Nah jadi pada saat bangun tidur ngapain aja Setelah bangun tidur ngapain Sampai mau tidur lagi itu Ngapain aja sih Dan menunya apa Nah untuk menu-menu makanan Aku tuh udah sering share di video-video aku Kalian boleh cek ya Entah itu dari sayuran Ayam Ikan Untuk daging sih Karena aku bukan pemakan daging Jadi aku tuh jarang banget ya Masak-masakan daging Tapi kalau misalnya kalian pengen mengolah daging sendiri Boleh-boleh aja Tapi hindari bawang-bawang putih Bombay Kemudian Hindari lada Cabai Itu hindari dulu ya Pakainya yang aman-aman aja Dan kalau misalnya nih Aku menumis ya Atau kalau pakai minyak goreng Aku selalu pakai minyak Vineko ya Ini adalah Vineko VCO Atau Vineko Extra Virgin Coconut Oil Jadi ini aman untuk lambung Bisa diminum langsung loh ini teman-teman Dan ini bisa Melancarkan pencernaan Bagus juga untuk kesehatan kulit Kesehatan rambut Jadi ini aku rekomendasikan ya Yang mau samaan linknya Aku cantumkan di description box video ini Biasanya ini aku menumis Ataupun mungkin panggang ayam Pakai minyak Aku tambahkan minyak ini Ini benar-benar enak Dan wangi banget Jadi kita Bisa menambah selera makan kita Teman-teman ya Nah di video kali ini Aku bakal share jam makan aku Pada saat aku tidur malam itu adalah di jam 9 Jadi jam makan terakhir Pejuang Asam Lamung Gert Itu adalah jam setengah 7 Atau paling malam jam 7 Kemudian tidurnya miring ke kiri Bantalnya ditinggiin Kalau misalnya terbangun di tengah malam Bisa makan nasi lembek Bisa sedia biskuit-biskuit Seperti biskuit regal Kemudian biskuit kentang Gopoteto Kemudian biskuit gandum Itu aman sih menurut aku Energen hot milk Jadi sedia aja Dan aku tuh selalu sedia kurma ya teman-teman ya Aku selalu pakai kurma sukari Kalau misalnya kalian mau kurma yang lain boleh Jadi aku tuh selalu sedia kurma sukari ya Ini adalah kurma yang selalu aku Setok pada saat aku berjuang Sampai dengan saat ini Karena menurut aku itu Manisnya pas Dan gak lembek-lembek banget Jadi aku seneng banget ya Sama teksturnya itu lembut banget Jadi untuk cara makannya Bisa dimakan secara langsung Atau biasanya aku seduk ke dalam oatmeal Dicampur agak gak tawar-tawar banget ya Kalau misalnya terbangun di malam hari ya Setiapkan kurma, oatmeal Kalau mau nge-meal pagi, siang, sore Malam juga boleh Gak ada masalah Nah disini aku bakal share Jadwal makan aku Atau pulang makan aku Jadi setiap harinya itu Aku tidur jam 9 Bangunnya itu adalah Kadang setengah 4 Kadang jam 4 Pertama-tama yang aku lakukan Adalah minum air putih Bisa 1 gelas Bisa 2 gelas Atau lebih Tapi jangan dipaksakan juga ya Nanti mual Tapi kalau misalnya posisi perut aku Lagi gak enak nih Kayak mengganjal gitu ya Kayak ngep gitu Sakit aja di ulu hati Aku lakukan Dikompres dulu ya Ambil air hangat Atau air panas Di botol Aku biasanya pakai botol marjan Masukkan air panas Kemudian dikompres Taruh di tengah-tengah ini Tapi jangan ditekan Dikasih keliling aja Sekitar 30 menitan Aku kompres Kalau udah lumes gitu ya Kayak enakan gitu Rasanya di perut kita Tiduran sejenak Lalu minum air putih hangat Aku minum 1-2 gelas aja Susu selera Kemudian Sambil kompres Air hangat di perut Aku sambil masak air tajin Ataupun Aku seduh Tepung garut Jadi kalau gak air tajin Bisa seduh tepung garut Kemudian setelah selesai Udah minum Biasanya aku Salat subuh Kalau udah ajan Kemudian habis itu mandi Setelah mandi Aku langsung konsumsi Air tajin Atau tepung garut Yang udah aku seduh tadi Kemudian setelah itu Biasanya udah jam 6 nih Aku prepare ke kantor Minum lagi Jangan lupa minum ya Bisa konsumsi madu dulu Kalau misalnya kalian Ada madu Zet Smart Setelah konsumsi air tajin Atau tepung garut Boleh minum madu Zet Smart Ini adalah madu Zet Smart Yang aku konsumsi Tapi kalau misalnya Aku gak minum madu Zet Smart bun Aku minum obat dokter Jadi boleh minum obat dokter dulu ya Biasanya ini Aku konsumsinya Obat lover dulu Kemudian aku minum Tepung garut Atau air tajin Setelah 30 menit Barulah Aku makan nasi Kemudian Nyampe di kantor ya Ataupun di rumah Kalau aku lagi libur Di jam 9 nih Aku udah mulai Ngambil lagi Bisa biskuit Bisa nasi lembek Atau Kue-kue yang lainnya Bisa oatmeal Apa aja Teman-teman Yang penting Bisa membuat selera makan kita Bisa ditambahkan sayuran Nah kemudian Soal jam 9 nih Kalau misalnya Udah selesai makan Kalau misalnya Pengen bikin nasi goreng Boleh Tapi minyaknya Pakai minyak VCO Atau minyak zaitun Atau minyak gedele Gak apa-apa Minyak jagung Kemudian minyak Apa sih Barco juga boleh ya Gak ada masalah sih Yang penting Jangan banyak-banyak Jangan berlebihan Dan jangan sering-sering Kemudian di jam 10 Aku minum susu SR Nah ini adalah Susu yang aku minum Di jam 10 Aku sedu ini 2-3 sendok Kemudian setelah konsumsi ini Di jam 11 Aku mulai ngemil lagi Ngemil biskuit Bisa biskuit regal Apa aja Kemudian kalau di kantor Aku lanjut kerja Sambil minum air hangat Tentunya Aku tuh selalu bawa termos Panas ya Jadi hangat terus airnya Seperti itu ya Kadang aku Buat infus water Kurma ya Jadi kurma inilah Yang sangat membantu aku Pada saat itu Nah kemudian di jam 12 Kan udah waktunya sholat ya Waktunya sholat Salah sholat Aku harus makan nasi Nasinya Biasanya pakai ikan rebus Pakai sayur bening Pakai apa aja Yang bening aman Kemudian setelah makan Jam 1 Aku kembali kerja lagi Dan di jam 2 nih Aku kan makannya Pursinya kecil ya Ini pada saat berjuang Jam 2 aku mulai ngemil lagi Biasanya nih makan buah Buah papaya Buah melon Boleh apa aja yang bening Yang aman buat kita ya Kemudian di jam 3 Udah hampir pulang kerja Biasanya aku Ngemil dulu nih Biskuit-biskuit gitu ya Kalau misalnya Aku masih ada nasi pagi Aku makan dulu Agar gak masuk angin Pada saat pulang Karena aku itu Bawa motor Kendaraan sendiri ya Nyampai di rumah Kalau misalnya Udah makan di kerjaan Aku istirahat sejenak Kayak seloncuran Kadang sambil tiduran Setengah jaman Lanjut mandi Karena biasanya Aku sholat asar dulu Di kantor Nyampai di rumah Boleh seloncuran Santai-santai dulu Istirahat Kemudian Kemudian Setelah udah istirahat Bisa mandi Kalau misalnya Udah jam 5 Aku temannya Pakai air hangat Tetesin minyak Kayu putih Atau minyak telon Agar kita tuh Gak Kedinginan Dan juga Gak mempet hidung kita Biasanya kan gak pelong ya Tarik nafas juga Kadang gak pelong Tetesin ini Kemudian setelah mandi pun Balurin badan Pakai bajunya Ngelongkar-longkar ya Nah kalau misalnya Udah jam 5 nih Waktunya jemput anak aku Aku kadang sambil Cari cemilan Kadang buat sendiri Kadang ngemil puding Biasanya Tapi aku makan nasi dulu Makan nasi dulu Kadang sesuap Sampai tiga suap Barulah aku ngemil Jadi biasakan Kalau mau makan sesuatu Ada pengantarnya dulu Atau ada pelapisnya Aku makan puding Aku makan nasi dulu Satu sampai dua suap Baru aku makan puding Biasanya aku sedu Oatmilk dulu Baru makan puding Seperti itu ya Kemudian di jam setengah tujuh Udah punya mahrib Setelah mahrib Biasanya aku makan nasi lagi Seperti itu sih teman-teman ya Kemudian di jam delapan Kalau misalnya Pengen minum jahe Boleh Satu jam setelah makan Boleh Gak ada masalah Kemudian Jika udah makan Tunggu 30 menit Kumur-kumur air garam Lanjut Sikat gigi Kemudian setelah itu Bersih-bersih badan Balurin lagi Seluruh badan Minyak aromaterapi Di jam sembilan Aku tidur ya Kalau lapar lagi Gimana bun Boleh sedu Oatmilk Boleh makan Sembilan Sebenarnya gak ada masalah Yang penting jangan berlebihan Yang penting perut kita terisi Agar gak kerucuk-kerucuk ya Kenapa sih kita Makannya harus Tengah tujuh Agar kita itu Gak begah Gak engap Karena kita itu Membutuhkan waktu Beberapa jam Untuk pencerna makanan yang masuk Karena pencernaan kita Sedang terganggu Makanya Biasanya Kita itu Identik kurus Karena makanan-makanan Yang masuk itu Tidak menjadi daging Nah kalau misalnya Mau tidur nih Kadang aku susah tidur Atau mungkin kecapean Aku lakukan relaksasi dulu Atau yoga kualitas tidur Biasanya aku yoga Sambil ngikutin video-video di Youtube Seperti itu Itu membuat aku nyenyak tidur Jadi seperti itu ya Jam-jam makan aku Semoga kalian juga Bisa contoh Ambil baiknya Dari aku Semoga juga Lekas pulih Seperti sedia kalah Yang penting kita terapkan Tiga P-nya Jangan begadang Hindari ngerokok Hindari kafein Hindari soda Harus tenang Harus healing Pikirkan hal-hal yang menyenangkan Kalau misalnya Lagi mumet nih Langsung putar rupiah Langsung putar musik relasasi Atau Ngobrol sama suami Main sama anak Itu adalah Hal-hal yang aku lakukan Seperti itu ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Share aku kali ini Jangan lupa untuk terus dukung Channel aku Adiva dan Bunda Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye Bye